Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Sudah kembali. Sudah, Bu. Oke, kita mulai sudah kembali ya. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang buku besar. Buku besar itu adalah tahapan kedua setelah kita mencapai jurnal. Minggu lalu kita sudah memahami bagaimana persamaan akuntansi, kemudian berikutnya dengan sado normal. Kemudian minggu lalu kita sudah membahas tentang jurnal. Hari ini kita akan membahas dari jurnal tersebut, akan kita posting ke dalam buku besar. Dari jurnal akan kita posting ke dalam buku besar. Kita lihat di sini buku besar. Apa yang dimaksud dengan buku besar? Nah, buku besar ini adalah tahapan selanjutnya dari kita mengikuti atau melalui tahapan-tahapan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, buku besar ini biasanya perusahaan itu menggunakan buku besar empat kolom. Disebut buku besar empat kolom karena di sana nanti akan terdapat kolom-kolom debit dan kredit sebanyak dua kali. Kenapa dua kali? Kolom debit dan kredit yang pertama itu digunakan untuk memposting akun dari buku besar, dari jurnal. Kemudian kolom debit dan kredit berikutnya itu digunakan untuk mengetahui saldo akhir dari masing-masing akun tersebut. Kita lihat. Di sini ibu menunjukkan kembali bagan akun atau chart of account. Ini untuk mengingatkan kembali bahwa akun-akun utama dalam akuntansi itu ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, aset, liabilitas, dan ekuitas merupakan elemen dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan pendapatan dan beban merupakan elemen dalam laporan laba rugi. Nah, saldo normal juga ibu selalu ingatkan kembali ya, kalau yang namanya aset akan bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Begitu juga dengan beban. Bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Nah, sedangkan liabilitas, ekuitas, dan pendapatan itu bertambah di kredit, dan berkurang di debit, sedangkan saldo normalnya adalah kredit. Nah, ini cara penulisan dalam akun T-nya ya. Akun T di sini ada jurnalnya atau ada nama akunnya. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa akun aset, akun praib, dan akun beban memiliki kesamaan sifat, yaitu bertambah di debit, dan berkurang di kredit. Sedangkan untuk liabilitas, ekuitas, dan pendapatan juga memiliki sifat yang sama, yaitu bertambah di kredit, dan berkurang di debit. Oke, suatu transaksi pertama kali dicatat dalam jurnal. Minggu lalu sudah kita bahas. Nah, secara periodik jurnal itu dimasukkan ke akun yang sesuai, yaitu di dalam buku besar. Nah, proses memindahkan debit dan kredit dari ayat jurnal ke dalam akun disebut pemindah bukuan atau istilahnya adalah posting. Jadi, dalam akuntansi itu disebut sebagai posting ke buku besar. Jadi, dari jurnal ke buku besar itu disebut sebagai posting. Nah, transaksi yang kemarin yang sudah kita bahas itu digunakan sebagai contoh ya, untuk posting. Nah, buku besar itu juga disajikan ada menggunakan buku besar 4 kolom, atau juga buku besar akun T, bentuk akun T. Jadi, ada dua jenis, mau bentuk akun T atau buku besar 4 kolom. Nah, tapi secara umum perusahaan itu biasanya menggunakan buku besar 4 kolom. Jadi, itu lebih resmi begitu ya, sebagai laporan. Contoh, nah ini contoh transaksi yang sudah ibu bahas juga ya, di materi jurnal kemarin. Dari transaksi ini kita bahkan jurnalnya. Nah, dari jurnal ini baru kemudian kita posting ke buku besar. Ya, kita perhatikan sambil ibu ulang di sini, solusi net membayar premi 2.400.000 untuk polis asuransi komprehensif yang melindungi terhadap kerugian pencurian dan kebakaran. Nah, di sini ya, untuk asuransi itu berlaku untuk satu tahun ke depan. Sehingga ke dalam jurnalnya dicatat, asuransi dibayar di muka pada kas. Asuransi dibayar di muka itu termasuk aset bertambah di debit. Kas itu berkurang, termasuk aset berkurang di kredit. Nah, dari jurnal ini kita masukkan di posting ke buku besar 4 kolom. Nah, karena di jurnal ini ada 2 akun yang terlibat, maka buku besar 4 kolomnya juga kita buat 2. Ada akun khas dan asuransi dibayar di muka. Ya, ibu ulang lagi. Nah, di dalam jurnal di sini kan ada 2 akun yang terlibat. Asuransi dibayar di muka dan khas. Maka kita buat buku besarnya juga menjadi 2 akun. Ada akun khas di sini dan yang kedua asuransi dibayar di muka. Jadi, masing-masing akun memiliki tabelnya sendiri. Jadi, kalau buku besar itu tidak boleh digabung. Ya, harus masing-masing akun. Nah, ini bedanya dengan jurnal. Kalau jurnal boleh digabung semua transaksi masuk ke dalam tabel jurnal yang sama. Tapi kalau buku besar harus berdasarkan nama akun. Nah, bu, kenapa di sini yang ditulis asuransi dibayar di muka duluan daripada khas? Tapi kalau di buku besar, kenapa khas duluan daripada asuransi dibayar di muka? Nah, ini aturan penulisan buku besar 4 kolom ini merujuk kepada nomor akun. Jadi, nomor akun mana yang duluan itu yang disimpan duluan. Nah, sekarang kita lihat di sini akun khas dari jurnal ini, akun khas berada di kredit Rp2.400.000.000. Maka, masukkanlah ke sini yang ibu kasih tanda merah ya, tulisan merah. Maka di bulan Desember tanggal 1, akun khasnya di kredit Rp2.400.000.000. Nah, ini asumsi soal, ini asumsi telah diketahui. Misalnya asumsi ini ya, saldo awalnya adalah Rp5.900.000.000. Maka di sini saldo akhirnya menjadi Rp3.500.000.000. Jadi, ibu ulang. Pertama kita buat dulu tabel buku besar 4 kolomnya untuk akun khas. Di sini terdiri dari tanggal. Keterangan di awal itu selalu ada saldo, biasanya kalau untuk khas ya, saldo awal. Kemudian ada repost ya, repost ini sama seperti di jurnal kemarin atau referensi. Kemudian ada debit kredit. Nah, debit kredit yang pertama ini itu yang digunakan untuk memposting dari jurnal. Jadi, jurnal ini pindah ke debit kredit yang ini, yang pertama ini. Nah, dari sini baru nanti dimasukkan ke kolom saldo. Ada saldo debit dan saldo kredit. Begitu ya. Nah, kemudian misalnya di asumsi di sini saldonya Rp5.900.000.000. Nah, tanggal 1 Desember khas berkurang di kredit Rp2.400.000.000. Maka saldonya menjadi Rp3.500.000.000. Rp5.900.000.000 dikurangi Rp2.400.000.000 menjadi Rp3.500.000.000. Jadi, seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya. Berikutnya yang tabel kedua ini. Ini tadi berdasarkan transaksi tanggal 1, tabel kedua, akunnya adalah asuransi dibayar di muka. Dan di jurnal itu ditulis asuransi dibayar di mukanya di sebelah debit. Maka kita pindahkan ke sini, 1 Desember masuk ke debit Rp2.400.000.000. Kemudian, saldonya juga di sini. Jangan lupa ya, kalau khas, asuransi dibayar di muka, itu kan termasuk aset. Aset bertambah di debit dan saldo normalnya debit. Maka di sini disimpannya selalu di sebelah debit. Begitu ya. Dan ini bisa dipahami ya dari aturan saldo normal yang sudah ibu jelaskan. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi yang kedua. Solusi net membayar sewa. Nah, di sini membayar sewa. Kemarin sudah kita jurnal ya sewa, beban sewa. Jadi, jurnalnya adalah beban sewa bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Nah, tadi kita sudah buat tabel untuk buku besar 4 kolom untuk akun kas. Nah, di sini kan ada lagi tuh kas terlibat lagi atau terpengaruh lagi. Maka kita tambahkan di akun kas tadi yang sudah kita buat. Nah, ini ya. Tadi kan di akun kas itu tanggal 1 Desember ada terpengaruh 2.400.000 dari beban sewa. Beban sewa, eh sorry, sebentar, ibu lupa. Tadi transaksinya apa? Oh, asuransi dibayar di muka ya. Nah, asuransi dibayar di muka di sini 2.400.000, tadi saldonya 3.500.000. Nah, sekarang di tanggal 1 Desember ada lagi beban sewa yang mempengaruhi kas. Kasnya berkurang di kredit. Nah, ini ya. Kasnya di kredit. Maka kita masukkan ke sini. Karena di sini di kredit, maka di sini berkurang. 3.500.000 dikurangi di 800.000 menjadi 2.700.000. Jadi, tabelnya masih menggunakan tabel buku besar untuk akun kas. Jadi, dilanjutkan, meneruskan. Nah, kemudian tabel berikutnya beban sewa. Nah, beban sewa kan belum ada tabel buku besarnya. Maka kita buatkan beban sewa di sini. Nah, beban sewa ini tadi di jurnalnya posisinya di debit. Maka kita pindahkan ke sini. Tanggal 1, beban sewa di debit. Kemudian untuk saldonya, beban sewa itu saldo normalnya debit. Maka disimpannya di sini, di sebelah debit. Jadi, untuk yang saldo-saldo di debit akan selalu terisi di sebelah debit, di saldonya. Oke, kemudian berikutnya menerima tawaran untuk menyewakan tanah. Nah, ini berarti solusinya menerima uang sewa. Kemarin sudah kita jurnal, kas bertambah di debit, sewa diterima di muha, bertambah di kredit. Nah, kasnya tadi kita lanjutkan dari tabel akun kas tadi yang sudah terjadi atau terpengaruh di transaksi pertama dan kedua. Nah, hanya saja di transaksi ketiga ini, ya. Nah, kasnya itu disimpannya di debit, kan, di jurnalnya. Sehingga masuk ke atau diposting ke buku besar juga di sebelah debit, ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sehingga untuk saldonya sendiri tidak mengurangi, ya. Karena ini debit, berarti menambah. Jadi, Rp2.700.000 ditambah Rp360.000 menjadi Rp3.060.000. Ya, jadi dari jurnal posisi di debit, masukkan ke sini di kredit. Dari jurnal posisinya di debit, masukkan ke buku besar ini di debit. Nah, kalau saldo tetap di debit. Kenapa? Karena saldo normal kas adalah debit. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kemudian tabel berikutnya, sewa diterima di muka. Tadi kan belum pernah dibuatkan. Maka kita buatkan tabel sewa diterima di muka. Ya, posisinya tadi di kredit. Maka kita masukkan ke kredit. Nah, karena sewa diterima di muka ini termasuk pada liabilitas, gitu ya. Makanya di sini kan nomor akunnya dua nih, di awali nomor dua. Maka, sewa diterima di muka itu ketika bertambahkan disimpan di kredit. Dan saldo normalnya juga kredit, ya. Nah, itu seperti itu penerapan saldo normal untuk ke buku besar, ya. Mudah-mudahan dipengerti, ya. Oke, berikutnya transaksi membeli peralatan kantor secara kredit. Nah, ini kan jurnalnya kemarin peralatan kantor pada hutang usaha, ya. Sehingga masuk ke atau posting ke buku besarnya. Tadi peralatan kantor belum ada, hutang usaha juga belum ada. Maka kita buatkan tabel yang baru untuk peralatan kantor, ya. Termasuk aset, dia bertambah di debit. Sardonya juga di debit. Kemudian untuk hutang usaha termasuk liabilitas, maka bertambahnya di kredit. Dan saldonya juga di kredit. Begitu ya. Oke, berikutnya. Membayar 180 ribu untuk pembayaran iklan baris di sebuah surat kabar nasional. Nah, ini jurnalnya adalah beban iklan pada kas. Beban iklan bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Nah, tadi beban iklan belum kita buat tabelnya, ya. Kita buatkan beban iklan di sini tabelnya bertambah di debit, saldonya debit. Kemudian kas terpengaruh di kredit tadi, ya. Tinggal kita lanjutkan dari tabel kas yang sudah kita buat. Ya, yaitu di kredit 180 ribu. Maka ini mengurangi sifatnya, ya. Karena disimpan di kredit. Jadi, 3.060.000 dikurang 180 ribu menjadi 2.880.000. Oke, berikutnya transaksi membayar hutang. Nah, membayar hutang ini berarti artinya hutangnya berkurang di debit, kasnya berkurang di kredit. Nah, hutang usaha dan kas tadi sudah dibuatkan. Buku besarnya kita tinggal melanjutkan. Nah, kas ya, hutang usaha tadi di debit 400 ribu, kas di kredit 400 ribu. Ya, jangan lupa kalau kas yang atau semua akun yang termasuk aset, saldonya di debit. Semua akun yang termasuk liabilitas, saldonya di kredit. Berikutnya, membayar resepsionis dan asisten parung waktu. Ini membayar upah, ya. Maka, jurnalnya beban upah pada kas. Nah, tadi beban upah belum kita buat modelnya, ya. Maka, di sini kita buatkan beban upah di debit, kasnya di kredit. Ya, maka kas jadi berkurang. 2.480.000 dikurangi 950 menjadi 1.530.000. Beban upah bertambah, disimpan di debit. Kenapa? Karena sifat beban itu bertambah di debit sesuai dengan saldo normal. Berikutnya, menerima uang dari pendapatan jasa. Ya, menerima uang dari pendapatan jasa. Di sini jurnalnya adalah kas bertambah di debit, pendapatan jasa bertambah di kredit. Nah, tinggal kita masuk lagi, kita diposting ke buku besar. Untuk pendapatan jasa baru terjadi transaksi, ya. Jadi, baru pertama kita buatkan tabel. Nah, untuk kas sudah tinggal melanjutkan tadi kasnya di debit. Maka, akan menjumlah lagi, ya. Menambah saldo debit kas, ya. Kemudian, pendapatan diterima yang dicatat pada piutang. Di sini, piutangnya bertambah dan pendapatan jasa bertambah, ya. Nah, kemudian kita posting ke buku besar. Kebetulan piutang baru terjadi pertama di sini. Maka, kita buatkan tabelnya piutang di debit, ya. Dengan saldo di debit, karena piutang termasuk aset. Saldo normalnya debit. Kemudian, pendapatan jasa tadi sudah ada transaksi sebelumnya. Tinggal kita lanjutkan di sini pendapatan jasa. Ya, di kredit 1.750.000. Nah, karena pendapatan jasa saldonya adalah kredit, maka di sini sifatnya adalah menambah. Ya, jadi kredit ditambah kredit sama dengan positif di kredit. Jadi, 1.800.000 tambah 1.750.000 sama dengan 3.500.000. Oke, selanjutnya solusinet membayar dari hutang sebesar 1,8.000. Membayar hutang, maka hutang usahanya berkurang di debit. Kasnya berkurang di kredit, ya. Maka, masuk atau diposting ke buku besarnya tinggal memasukkan tadi hutang usaha di debit 900.000. Artinya mengurangi. Kenapa? Karena saldo normalnya itu adalah kredit. Maka ketika ada debit itu bersifat mengurangi. Nah, kalau kas ya, kalau seluruh aset dan seluruh beban bertambah di debit, sifatnya menambah. Debit itu sifatnya menambah. Dan berkurang di kredit. Jadi, sifatnya kalau ada di kredit berarti mengurangi. Tapi kalau untuk yang seluruh aset, liabilitas, dan pendapatan, saldo normalnya di kredit. Sehingga kalau di sini ada debit-debit, maka sifatnya mengurangi. Tapi kalau ada kredit-kredit, maka sifatnya bertambah. Menambah. Oke, berikutnya. Menerima pelunasan pihutang dari pelanggan. Menerima pelunasan, maka kas bertambah di debit, pihutang berkurang di kredit. Ya, maka masuk atau posting ke buku besarnya. Ya, tadi yang bertambahnya adalah kas. Di sini bertambah di debit. Ya, kemudian pihutang berkurang di kredit. Ya, nah saldo akunnya tetap debit. Kenapa? Karena pihutang dan kas itu adalah sama-sama aset. Ya, saldo normalnya ada di debit. Berikutnya membayar untuk membeli perlengkapan. Maka jurnalnya perlengkapan pada kas. Nah, perlengkapan tadi belum ada postingan jurnalnya ya. Posting buku besarnya, maka kita buatkan untuk perlengkapan di debit Rp1.450.000.000. Kasnya di kredit Rp1.450.000.000. Ya, transaksi berikutnya membayar resepsionis dan asisten paru waktu atau upah. Maka beban upah bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit. Di posting ke buku besar untuk upah tadi tinggal menambah dari transaksi sebelumnya ya. Kemudian kas juga berkurang karena posisinya di kredit. Kemudian membayar kagihan telpon. Nah, jurnalnya adalah beban utilitas pada kas. Beban utilitas bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Maka di posting ke buku besarnya, kasnya mengurangi ya. Kemudian bebannya bertambah. Kemudian membayar kagihan listrik. Jurnalnya beban utilitas pada kas. Maka di sini satukan ke besar beban utilitas. Tadi yang pertama ini beban listrik. Yang kedua, yang pertama tadi beban telpon. Yang kedua beban listrik. Maka di sini di beban utilitas sudah ada dua. Oke, berikutnya. Menerima untuk pendapatan setengah bulan. Ini menerima pendapatan, maka kas bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit. Di posting ke buku besarnya. Di sini kas bertambah di debit, kemudian pendapatan jasa bertambah di kredit. Jadi ini bertambah-bertambah. Kemudian transaksi berikutnya pendapatan diterima yang dicatat pada piutang untuk setengah bulan kedua. Ini pendapatan yang diterima dicatat pada piutang. Maka yang bertambah adalah piutang di debit, pendapatan juga bertambah di kredit. Jadi kalau pendapatannya dicatat pada piutang, yang terpengaruh bukan khas, tapi piutang. Sehingga jurnalnya piutang pada pendapatan. Nah dari sini kita posting ke buku besar. Masukkan ke buku besar piutang. Di sini posisinya debit. Kita masukkan ke debit di akun piutang. Kemudian pendapatan jasa di jurnalnya ada di kredit. Maka kita masukkan pendapatan jasa ke kredit. Tapi sifatnya di sini menambah terus. Kalau pendapatan jasa tidak ada mengurangi biasanya. Kemudian Kristina menarik uang tunai. 2 juta untuk keperluan pribadi. Maka di sini jurnalnya praib pada kas. Praib bertambah di debit. Kas bertambah di kredit. Maka posting ke buku besarnya. Di sini ada kas di kredit tadi 2 juta. Kemudian praib di sini di debit 2 juta. Nah selain buku besar 4 kolom. Perusahaan juga menggunakan buku besar bentuk akun T. Akun T itu seperti ini bentuknya. Jadi ada seperti huruf T sebenarnya di sini. Nah akun-akun ini atau angka-angka ini muncul dari transaksi tadi. Tapi kita tidak menyebutkan akunnya. Tapi akun-akun yang terlibat begitu ya di sini tinggal ditambahkan atau diposisikan ke sini. Tadi contohnya. Nah transaksi pertama ya dicontohkan ada saldo kas 5 juta 900. Nah sebelah kiri ini ya itu adalah sebelah debit. Ya sebelah kiri itu adalah sebelah debit. Nah yang kanan itu adalah sebelah kredit. Yang ini yang kanan ini kredit. Nah di sini ibu kasih tanda nih ada tanggal-tanggalnya. Tadi tanggal 1 ada saldo kas 5 juta 900 kita simpan. Saldo kas itu di sebelah debit. Karena saldo normalnya untuk kas itu di debit. Kemudian tanggal 1 Desember ada transaksi membayar asuransi dibayar di muka. Nah jurnalnya kan asuransi dibayar di muka. Ya sebentar ibu lihat dulu ya lupa lagi. Kita ke atas. Nah ini asuransi dibayar di muka. Kasnya di kredit. Nah transaksi pertama ini asuransi dibayar di muka pada kas. Sekarang kita kembali ke belakang. Nah ini asuransi dibayar di muka pada kas. Nah di situ di transaksi tersebut ada kas disimpan di kredit. Maka kita masukkan ke sini kas. Yang ada di kredit 2 juta 400. Nanti asuransi dibayar di muka-nya kita buat lagi akun tersendiri. Seperti ini. Utang usaha, pendapatan jasa, asuransi dibayar di muka. Nah nanti di akun asuransi dibayar di muka. Transaksi tanggal 1 Desember ini simpannya di sebelah debit. Begitu ya. Nah kemudian tadi misalnya ada kas yang jurnalnya disimpan di debit. Masukkan ke sebelah sini semua. Nah kalau ada kas yang disimpan di jurnalnya di sebelah kredit. Maka dimasukkan ke sebelah kanan di sini semuanya. Ya nanti dijumlahkan total. Total kan ada selisih. Selisihnya itu berarti artinya saldo akhir. Simpan di sebelah debit. Ini untuk kas. Ya sama juga dengan hutang usaha. Di jurnal-jurnal yang hutang usahanya berada di posisi debit. Simpan di sebelah sini. Ya di sebelah kiri akun T. Nah yang di sebelah kanan akun T ini artinya hutang usaha yang bertambah. Ya bertambah. Karena hutang usaha bertambah di kredit. Ya kemudian saldonya juga menjadi kredit. Karena saldo normalnya di kredit. Nah pendapatan jasa juga sama. Semua pendapatan jasa yang berada di kredit, di sebelah kredit, di jurnal. Masukkan semua ke sini. Saldonya juga di kredit. Jadi seperti itu contoh buku besar dalam bentuk akun T untuk kas hutang usaha dan pendapatan jasa. Nah akun-akun lain juga sama dibuatkan nanti seperti ini. Ini contoh hanya tidak yang ibu tampilkan di sini contohnya. Jadi kalian, jadi untuk membuat buku besar itu tadi ada dua. Ada buku besar empat kolom ya seperti yang contoh sebelumnya. Nah ini begitu ya empat kolom. Ada juga buku besar akun T seperti ini. Tapi kalau di perusahaan biasanya digunakan buku besar empat kolom seperti ini. Empat kolom itu dua kolom di kredit yang pertama untuk memindahkan angka dari jurnal. Yang dua kolomnya lagi ini untuk menghitung saldo. Nah seperti itu untuk penjelasan dari buku besar. Selamat menikmati.